Pemirsa jika membahas mengenai jajanan sepertinya memang tidak ada habisnya dimana saat ini berbagai inovasi olahan baru yang unik terus bermunculan dan pemirsa kali ini kita akan memberikan informasi mengenai jajanan unik Bilis Krispi khas dan Nausi Pinjambi yang memiliki ciri khas tersendiri berikut liputannya Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa saat ini Jack TV sudah beralih ke siaran digital dan Jack TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set top box Berita Jack TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jack TV Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas Jack TV, Inspirasi Kito Berbahan dasar ikan bilis Sebuah rumah produksi yang bernama Dapur Bido yang berada di kawasan Legok, Kecamatan Darum Sipin, Kota Jambi memproduksi olahan jajanan yang khas dimana ikan bilis yang hanya bisa diburu di bawah jam 7 pagi ini diolah sedemikian rupa menjadi cemilan ringan yang kaya protein Proses pembuatannya pun terbilang cukup sederhana ikan bilis yang sudah bersih dibaluri dengan tepung terigu dan kemudian digoreng hingga matang dan berwarna kuning kemasan Untuk setiap 1 kg ikan bilis segar biasanya dapat menghasilkan 5 sampai dengan 7 oz produk bilis crispy Untuk saat ini produk ikan bilis baru tersedia dengan varian rasa original Hal ini bertujuan untuk mempertahankan cita rasa asli dari ikan bilis dan ozipin Sementara untuk produk dikemas dalam berbagai ukuran sehingga pemburu jajanan dapat memilih sesuai keinginan Dengan penyimpanan yang baik tanpa diberi bahan pengawet produk bercita rasa gurih yang cocok dijadikan cemilan dan juga lauk ini mampu bertahan hingga 2 bulan Produk bilis crispy yang kami jalani sekarang itu kami ambil sendiri dari dana sipin ikannya ikan bilis segar terus kami produksi sama tapung terus minyak goreng terus sama garam dan juga gak lupa biar wangi itu pakai daun jeruk Bilis crispy sendiri kita masih pakai rasa original karena masih mempertahankan rasa ikan itu sendiri Marni Dinda, Taufik Soleh, Jek TV melaporkan